Bisnis tuh capek, pusing, bosen gitu, Jess. Nah ini, cara ngatasinya ada nggak saat kita berada di titik itu? Karena kan bisnis itu nggak selalu yang naik, seru gitu kan. Tapi kadang ada naik, turun, dan ketika turun kita mencapai titik kayak, aduh capek, bosen gitu. Gimana tuh cara ngatasinya buat para pengusaha nih? Gimana nih? Ada dua bosen sih. Ada dua jenis bosen ketika bisnis itu ya. Yang satu tuh bosen karena rutinitas. Oke, oke. Aduh, mengulangi hal yang sama terus nih gitu. Bener sih, bener sih. Bosen, males, nah itu. Terus yang kedua adalah, bukan bosen, tapi lebih ke capek tadi ya. Tapi bisnisnya malah turun terus gitu. Nggak naik-naik atau malah terjebak di kondisi tertentu, nggak naik-naik. Cenderung jadi stress mungkin gitu ya. Iya. Nah, kalau yang tipe pertama, ini tergantung omsetnya. Kalau omsetnya banyak, ya tinggal liburan aja. Poyak-poyak ya. Iya, iya, iya. Jadi kan rutinitas, misalkan, kalau lagi bisnis nih, kita marketing terus, kan tuh lama-lama bosen ya? Iya. Terus atau misalkan ketemu orang terus. Lalu itu, bosen ketemu orang. Rasanya pengen diem dulu, nyantai dulu, tidur dulu, makan gitu loh. Nah, itu. Jadi, ya kalau omsetnya bagus, menurutku bosen nggak apa-apa. Karena kita bisa poyak-poyak ya untuk menghilangkan kebosanan. Kalau bahasa anak sekarang itu ya, reward self apa ya? Self reward. Self reward ya. Self reward, iya. Self reward ini kan bisa bentuknya belanja, atau bisa bentuknya liburan, healing. Bisa juga misalkan hobi, melakukan hobi gitu ya. Self reward ini cocok lah untuk mengatasi kebosanan ya. Iya, iya, iya. Jadi jeda lah ya di antara humanitas, rutinitas yang seperti itu ya. Nah, cuman yang bahayanya adalah ketika omsetnya nggak ada. Ini gimana nih? Kalau omsetnya nggak ada gimana nih? Iya, udah mau kita bosen terus mau healing. Hingga ada uangnya, kan gitu ya. Cuman apa ya? Ya, nutup operasional-operasional lah ya, ada lah ya gitu ya. Iya, hanya operasional bener. Tapi buat self reward-nya tuh, waduh nggak ada nih buat jalan-jalan bulan sekarang, atau buat beli baju misalkan, nggak ada. Iphone 16. Nah, ada beberapa cara ya. Kalau misalkan teman-teman tadi secara keuangan pas-pasan, bisnisnya tuh maksudnya tidak naik ya. Keuntungannya hanya pas lah gitu. Terus kita terjebak dalam kebosanan, capek gitu ya. Kalau misalkan sekarang tuh burnout temannya. Burnout itu kayak kebakar gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah inovasi dulu. Inovasi di bisnisnya? Inovasi di bisnisnya. Itu teman-teman bisa misalkan, misalkan nambah menu baru, ya nambah tantangan baru lah, nambah tantangan baru misalkan, nambah menu baru nih, gitu. Atau misalkan cara marketing baru nih, gitu. Nah, teman-teman harus memikirkan, cara-cara baru, biar keluar dari rutinitas yang awal tuh. Oke, oke, oke. Nah, misalkan rutinitas awal kan misalkan online shop misalkan. Bangun tidur, ngecek orderan, packing, terus mungkin live atau misalkan posting bikin konten, terus gitu lagi, terus gitu lagi, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa ikutan bazar, inovasinya gitu ya. Ikutan bazar, terus mungkin bisa coba kita membangun reseller, gitu ya. Banyak lah hal-hal yang bisa dilakukan yang di luar rutinitas kita gitu. Iya, ketika abang, kita bosan bikin inovasi yang membuat jeda antara rutinitas yang itu-itu terus, terus inovasinya juga berdampak pada bisnis kita, gitu ya. Ya, harapannya kayak gitu. Jadi, bikin sesuatu yang baru, yang harapannya nanti omsetnya jadi lebih naik lagi, gitu. Tadi kalau berkaitan dengan marketing, misalkan live terus, bosan banget nih live terus, gitu ya. Akhirnya bikin, yaudah kita coba ikutan bazar, ikutan bazar, misalkan. Atau ikutan yang lain, misalkan ya. Ya, banyak hal yang bisa dipikirkan. Di bisnis kan beda-beda ya. Maksudnya rutinitas teman-teman tuh beda-beda. Kita jadi nggak bisa menyarankan aktifitas itu tentu itu mau pikirin sendiri lah. Ya, bener-bener sih, bener sih. Kalau teman-teman bisnisnya itu makanan, ya harus dipikirkan ya. Ya. Inovasi di makanan apa nih? Kalau bisnisnya di teknologi, ya apa namanya, inovasi di bidang teknologi, kan? Misalkan bisnis baju, tadinya mungkin warna-warna gelap yang sering muncul. Ya. Coba pakai warna yang tercerah, gitu. Ya, berarti kan inovasinya, personal bisnisnya tuh kayak gini ya, ya? Ya, personal bisnisnya tuh seperti apa, gitu. Itu bisa dipikirkan sendiri lah, gitu. Nah, lanjut, yang kedua itu adalah menjalin koneksi. Oke, menjalin koneksi. Nah, menjalin koneksi ini dalam artian ngobrol aja. Kita ngobrol aja sama orang, gitu ya. Siapapun itulah, gitu. Tapi kalau bisa ya, sama-sama pebisnis atau yang omsetnya mungkin lebih besar. Sehingga kita banyak belajar dari percakapan ngobrolan itu. Bener sih, bener sih. Ketika bosen, terus kita buat di, apa namanya, disalurkan dengan sharing, dengan teman-teman, gitu ya. Kan kalau misalkan, kalau udah di dunia kerja ya, gitu ya, obrolan tuh ya seputar kerja, lagi, gitu kan. Bener. Tapi kalau misalkan kita coba jalin koneksi yang lain, misalkan, yang nggak harus selalu obrolan kerja sih, sebetulnya ya. Iya, iya, iya. Tapi bisa banyak hal, dan kalaupun sama, misalkan di kantor nih, ngobrol sama, apa namanya, orang kantor kan ya, kerjaan itu mulu ya. Iya. Tapi kalau misalkan dengan orang luar kantor, gitu ya. Bener. Itu ngobrol di bisnis, bisa jadi kemana-mana, gitu. Kemana-mana. Jadi lebih fresh lah, obrolannya ya. Iya, sebenarnya, nggak harus, kayak tadi, nggak harus satu topik aja, gitu. Ngobrolnya, ya, ngobrol biasa aja lah, normal lah. Ngobrol, nanti juga kadang ada poin-poin yang, wah, kayaknya bisa nih, bisnis saya gini-gini, gitu. Jadi, semacam, memberikan inspirasi lah, atau wawasan-wawasan baru, gitu. Jadi ketika teman-teman bosen, terjebak di kondisi tertentu, aduh, saya bosen dulu bisnis kok, gini terus. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai menjadwalkan untuk silaturahmi, tuh. Ke teman-teman yang sedang bisnis juga, atau ke teman-teman yang mungkin, wah, lebih maju dari kita. Ataupun, kalau misalnya nggak ada, yaudah teman biasa aja, misalkan ke teman-teman yang kerja di mana, gitu ya, nggak apa-apa, gitu. Teman sekolah dulu, misalnya, teman sekolah, teman kuliah, gitu. Kadang ada aja, hal-hal yang bisa kita ambil, gitu. Bener sih. Misalkan kita, ya tadi kita pebisnis, main ke teman yang dia itu karyawan bank, misalkan. Nah, kan meskipun obrolahnya itu nggak soal bisnis, tapi nanti bisa-bisa nyerempet, ini ada pendanaan, soal ini ada, yang, apa namanya, buat para pebisnis bunganya rendah, misalkan kayak gitu ya. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa juga misalkan kita ngobrol sama karyawan ya, ternyata karyawannya misalkan supervisor atau manager, oh kalau di kantor saya, saya ngatur tim saya gini-gini, oh ternyata gitu, cara ngatur tim, kan itu jadi hal yang bisa diambil, gitu. Bener, jadi bisnis itu belajarnya bukan cuma ke pebisnis lagi, tapi ya ke semua orang lah, gitu. Ya, berpotensi buat ngasih insider, gitu ya. Ya, ide-ide baru, gitu. Nah, lanjut, yang ketiga itu ikut kelas. Ikut kelas ini dalam artian, boleh kursus online atau sekolah ya, sekolah online, sekolah online, webinar, atau juga yang offline-offline bisa juga. Ya, kayak seminar-seminar bisnis, atau seminar lah ya. Ya. Itu bisa jadi alternatif selain dari, apa namanya, menjalani koneksi dengan orang lain atau temen ya? Ya, sebenarnya itu paket complete. Oh iya, iya, kalau ikut kelas ya? Ya, jadi ilmunya dapat, kenalan sama orang baru dapat, bisa misalkan ngobrol sesama grup gitu, kan di grup kan ada, bisa kita japri lah gitu. Benar, benar, kenalan. Dan kalau misalkan offline, bisa ke temen sebelah, yang duduk bareng kita gitu, bisnis apa, atau ngobrol apa-apa pun lah. dan tentu aja, kalau kita ikut kelas kan, bisa banyak dapat insight baru ya, entah itu dari coach, entah itu dari lingkungannya, yang pasti beragam tuh. Iya, iya, iya. Nah, pilih kelasnya ini yang sesuai dengan bisnisnya nih. Temen-temen misalkan menetoknya di mana, misalkan, aduh marketingnya, kok gagal terus? Misalkan, udah content posting tiap hari, kok gagal terus? Berarti ikut kelas digital marketing, atau ikut di kelas bikin konten gitu ya. Jadi sesuaikan kelasnya dengan permasalahan yang terjadi gitu. Benar, 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 mungkin kita udah melakukan marketing misalkan gitu ya, tapi gagal terus. Ini ada yang salah nggak sih dari marketing kita gitu ya? benar. Jadi kita ikutan kelasnya soal marketing, entah itu marketing digital, entah itu marketing... Yang tidak digital. Yang beragam lah ya. Apa bahasanya itu ya? Tidak digital. Ya oke, oke. Nah, atau mungkin permasalahan di produk, bisa ada seminar development, ya banyak lah, sesuai dengan kategori permasalahan yang ada gitu. Benar, 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 benar. Nah lanjut, yang selanjutnya itu adalah, biasanya kita bosan karena, nggak tahu goalnya nih. Jadi nggak ada motivasi gitu, biasanya. Karena tadi, jalan terus, rutinitas terus, seperti itu, nggak ada pencapaian yang mau kita, apa namanya, capai gitu ya, akhirnya, eh, bosan aja jadinya gitu. Iya, kalau awal-awal kan kita, mindsetnya, aduh, saya pengen bikin bisnis. Ketika bisnisnya udah ada, kehilangan goalnya gitu, kehilangan tujuan. Tujuan buat bisnis apa ya, baru penghasilan udah gitu. Tapi mentok gitu. Kehilangan goal aja gitu. Nah, jadi, kadang kita harus, nge-review ulang, kita tuh, goal bisnisnya mau dibawa kemana nih. Iya, soalnya ketika misalkan kita, bisnisnya udah jalan gitu ya, kita kan akan mencoba untuk terus bertahan dulu nih. Iya, bertahan dulu. Bertahan dulu, jalan dulu, jalan, akhirnya lupa nih. Padahal kita tuh dulu, rencananya, pengen apa gitu ya. Pengen apa, pencapainya apa nih. Akhirnya terlupakan. Terlupakan. kearahkan ke arah ini nih, karena goalnya di sini nih gitu. misalkan teman-teman bisnis, tempat makan, misalkan goalnya pengen punya cabang, di berbagai kota, kan gitu. Yaudah, bisankan bisnis yang pertama udah, oke ya, kita mulai fokus ke cabangnya gitu. Distro juga bisa tuh, misalkan bisnis pakaian, pengen punya banyak cabang distro, bisa. Atau mungkin, di targetnya, saya pengen, jadi nomor satu di Shopee, misalkan. Ya harus ngapain tuh gitu. Untuk mendukung kesana gitu. Ya bener, ketika misalkan tadi, udah punya toko makanan gitu ya, jadi lupa, pengen buka cabang di kota lainnya gitu ya. jadi berkutat di, toko yang satu aja gitu. Iya gitu, disitu aja terus gitu ya, karena, entah asik, entah karena, rumit situasinya gitu. Gak bisa memikirkan yang lain gitu ya. Jadi terjebak dengan rutinitas, seperti itu gitu. Nah itu ya. Jadi, bisa tuh buat teman-teman yang sedang terjebak, bosen atau capek, atau ngeluh dengan bisnisnya gitu-gitu aja, bisa di set ulang tuh. Ingat-ingat lagi goalnya dulu apa sih gitu. Kalau misalkan dua tercapai, kita bikin goal baru apa gitu. Bener, bener, bener. Ibaratnya kayak ngerem dulu sebentar, mikirin lagi, apa nih goal dulu nih? Bener. Ya gitu ya. Karena biasanya gitu. Kalau udah di jalan, ah, jadi berbeda aja banyak-banyak gangguan. Ya ibaratnya, ya udahlah, udahlah gitu ya. Bahkan bisa ganti, ganti, goalnya di tengah jalan gitu ya. Bisa ganti, bahkan ganti, produknya. Benar, 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 benar. Nah itu ya temen-temen ya, apa namanya, kalau temen-temen mengalami kebosenan, stuck dalam bisnis, mau ngapain gitu ya. Nah tadi, empat cara ataupun teknik barusan, bisa digunakan lah ya. Ya. Seperti itu. Dan kalau temen-temen suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, juga di subscribe, kayak gitu ya. Dan kalau misalkan temen-temen, bisnisnya, mau ditambah inovasi dalam desainnya, jis. bisa. Buat temen-temen yang mau berinovasi, biar gak bosen, bisa tuh order misalkan untuk produk baruk-barunya, ya bisa mulai dari desain logonya, desain kemasannya, desain iklannya, dan lain-lain lah. Selain itu, kita juga bisa membantu pendaftaran merek, pendaftaran NIB, dan lain-lainnya. Itu tinggal hubungi aja WA yang ada di bawah. Nah gitu ya temen-temen ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.